Intro Harus diakui, sejak keberadaan Christina Ronaldo, Arab Saudi kini benar-benar disorot oleh dunia. Gak cuma Arab Saudi, tapi kompetisi di Liga Champion Asia. Khususnya saat Al Nasser bermain pun, kini juga mendapatkan atensi yang luar biasa. Bahkan, boleh jadi saat Al Nasser main di Liga Champion Asia, hegemoninya bisa jadi mengalahkan Liga Champion Eropa itu sendiri. Hal yang wajar, bila kita berkaca pada tingkat popularitas dari CR7 itu sendiri. Tentu melihat ini semua, AFC sungguh-sungguh bisa full senyum. Namun tak demikian dengan UEFA, yang memang sejak kepergian Ronaldo ke Asia, seolah kehilangan sebuah aset terbaiknya. Nah, untuk itulah, UEFA sampai rela. Ibaratnya, menggadaikan harga diri hanya untuk mengakali aturannya. Sebab, menurut laporan dari banyak media Eropa, kalau pihak UEFA berencana untuk mengundang Al Nasser main di Liga Champion Eropa musim 2024-2025. Jelas hal tersebut seketika mengundang beragam reaksi. Dimana tak sedikit yang menyebut, kalau UEFA ini kini beneran panik melihat peta pasang setak bola dunia yang beralih ke Asia, khususnya Liga Saudi. Terlebih dengan banyaknya bintang Eropa yang berapat ke sana. Beuh, makin panas aja kan UEFA? Berita mengenai soal Al Nasser yang diajak main ke Liga Champion Eropa kini kembali mencuat. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau musim depan kemungkinan UEFA akan menerapkan format baru dengan menambah jumlah peserta menjadi 36 tim. Dimana akan ada tim khusus dari federasi lain yang diundang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Nah, UEFA sendiri tahu kok, kalau kini popularitas Al Nasser saatlah besar di Eropa. Hal itu tak terlepas dari banyaknya bintang yang menghuni klub tersebut. Sebut saja Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, Sadio Mane, dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Nah, tentu saja kabar ini pun seketika berhembus kencang. Dimana tak sedikit yang mempertanyakan. Sebegitu takutnya UEFA kehilangan popularitas sampai harus mengundang tim dari federasi lain untuk main di Liga Champion Eropa. Emang sih harus diakui, kalau saat ini kompetisi Liga Champion Asia jadi lebih disorot. Terutama saat Al Nasser atau tim-tim Arab Saudi bermain. Dan bagaimanapun, pengaruh dari Cristiano Ronaldo nggak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi kini Ronaldo juga sudah kembali moncer. Usai mengalami rangkaian momen buruk di tahun 2022. Setidaknya sampai narasi ini dibuat, Ronaldo total sudah bikin 30 gol dan 11 asis dari 36 pertandingan yang dilakoni untuk Al Nasser. Bahkan khusus di tahun 2023 ini, catatan gol Ronaldo sedikit lagi bisa menyentuh angka 50 gol. Tentu saja bagi ukuran pemain 38 tahun, itu merupakan catatan yang sangat gemilang. Tak peduli, main di Liga mana? Toh nyatanya, Liga Arab juga nggak segampang itu kok. Inter-Ronaldo, here he goes, we've waited for it, now the wait is over. The number seven scores with 77 minutes and a little more on the clock, 3-0. The contrast between the two sides there I think really evident in the last minute, Yeah, melihat segala realita yang ada, maka sebagaimana dilansir dari sports kida, kalau UEFA kini ingin memanfaatkan popularitas Al Nasser yang diperkuat Cristiano Ronaldo dengan berencana memberikan mereka undangan untuk main di UCL musim 2024-2025. Uni Eropa bermaksud menyampaikan undangan kepada Al Nasser untuk berpartisipasi dalam Liga Champions UEFA 2024, menjadi salah satu dari tiga klub paling terkenal di sepak bola, dan karena Al Nasser memiliki popularitas yang besar dan besar di benua Eropa, bunyi laporan tersebut. Nah, mengetahui itu semua, tentu saja beragam reaksi pun bermunculan, khususnya dari dunia maya. Seperti misalnya dari akun fanbase Real Madrid, yang langsung mengunggah beragam penghargaan yang pernah diraih Ronaldo di Eropa. Dan tentunya juga para netizen yang ramai-ramai menyuarakan pendapatnya, di mana ternyata nggak sedikit loh yang antusias dan penasaran kira-kira gimana ya kalau Al Nasser main di Liga Champions. Sementara itu, melihat rumor yang ada, Rio Verdinand mengungkapkan jika bagaimanapun, secara kualitas, Ronaldo ini masih sangat layak main di Eropa. Gendati pastinya, fisiknya nggak akan segesit dulu. Namun, Verdinand sendiri juga nggak berani jamin apakah rencana UEFA itu bakal di-ACC oleh pihak Al Nasser atau nggak. Terkhusus Ronaldo, Verdinand menjabarkan, kalau temannya itu sudah benar-benar bahagia, menikmati sisa karirnya main di Asia. Saya senang dia akhirnya bahagia. Bagi pesepak bola manapun, apapun levelnya, kebahagiaan dan merasa puas dengan lingkungan tempat kita bermain adalah salah satu hal terpenting. Dia sudah cukup lama tidak bahagia, jadi saya senang dia akan menemukan kebahagiaan itu lagi. Namun, sungguh sebuah petualangan baginya untuk pergi ke Arab Saudi, untuk menemukan Liga yang benar-benar baru. Liga yang sangat kompetitif di Asia. Meskipun dia sebenarnya masih bisa bermain di Eropa, kata Ferdinand dilansir dari Sportskida. Ya, melihat segala yang ada, wajar. Bila UEFA sampai ibarat, menggadaikan harga dirinya hanya untuk itu. Namun, bila kita tarik lagi ke belakang, hubungan Rolado dan Liga Champion Eropa memang gak bisa lepas gitu aja. Julukan Mr. Champion League pun juga gak ujuk-ujuk, muncul disematkan kepada CR7. Hal itu mengacu pada catatan gemilang Rolado di kompetisi elite, klub-klub benua biru tersebut. Ya, Rolado tercatat memiliki rekor 140 gol dan 48 asis dari 183 pertandingan di seluruh kompetisi untuk 3 tim berbeda, yakni Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Kemudian, Rolado juga menjadi pemain pertama yang memenangkan 5 trophy UCL, 4 bersama Real Madrid dan 1 bersama MU. Lalu, Rolado juga orang pertama yang mencetak gol untuk 2 tim pemenang di final Liga Champion, yang mana itu terjadi di final Liga Champion 2008, 2014, dan 2017. Selain itu, torehan 17 gol Rolado pada edisi 2013-2014 untuk Real Madrid adalah yang terbanyak yang pernah berhasil dicetak seorang pemain dalam satu musim Liga Champion. Rolado juga berhasil dicetak seorang pemain. Ya, melihat catatan gemilang itu tadi, wajar kan bila Yoeva ingin Ronaldo main di Liga Champion Eropa lagi. Walaupun ya kemungkinannya akan sangat kecil, sebab semua keputusan tergantung pada pihak Al Nasser, Federasi Liga Saudi, AFC, dan ujung-ujungnya ke FIFA. Hmm, menurut kalian gimana nih? Biarkan aturan tetap berlaku atau memaksakan hal yang tak semestinya hanya untuk sebuah komersialisasi ataupun eksistensi semata? Dari Yoeva, tulis ya di kolom komentar. Terima kasih.